Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita, mahasiswi proyek psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang teori kepribadian dari Kurt Lewin Habis sebelumnya kita bakalan bahas dulu nih tentang biografi singkat Kurt Lewin Beliau lahir pada 9 September tahun 1890 di Prusia Beliau merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari keluarga Yahudi Semasa sekolah hingga bergelar dokter, beliau berada di Berlin Fokusnya adalah pada masalah-masalah sosial dan perempuan Beliau pindah ke Amerika Serikat dan menjadi profesor psikologi dalam bidang kesejahteraan anak Kemudian beliau wafat di umurnya yang kelima puluh enam karena serangan jantung Kita lanjut ke struktur kepribadian teori Kurt Lewin Lewin menggambarin manusia itu sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologi dengan pola hubungan dasar tertentu Pendekatan matematis yang dipakai sama Lewin ini tuh buat menggambarin ruang hidup Yang disini tuh disebut dengan topologi Fokusnya adalah saling hubungan antara segala sesuatu yang ada dalam jiwa manusia lebih dari sekedar ukuran dan bentuk Kayak gini ya teman-teman, struktur kepribadian Lewin Struktur kepribadian Lewin ini terdiri atas empat komponen Yang pertama adalah ruang hidup atau life space Nah ini merupakan seluruh isi elips yang berisi kumpulan fakta yang mempengaruhi tingkah laku Ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah Mencakup persepsi tentang diri sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya Kemauan, keinginan, tujuan, ingatan pada peristiwa di masa lalu, imajinasi tentang masa depan, serta perasaannya Ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis Yang secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut RH sama dengan P plus E Dengan keterangan RH adalah ruang hidup E adalah daerah lingkungan psikologis dan P adalah daerah hidup Yang kedua adalah daerah pribadi atau person area Lalu ini gambarin daerah pribadi ini dengan lingkaran tertutup Nah ini tuh nunjukin bahwa pribadi adalah bagian terpisah tetapi berada di dalam ruang hidup Nah kemudian dari daerah pribadi ini dibagi menjadi tidak Yang pertama daerah persepsi motorik Yang kedua adalah daerah pribadi dalam Dan yang ketiga adalah sel Dan berikut penjelasannya Yang pertama, daerah persepsi motorik menghubungkan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis Pribadi dalam mempengaruhi perilaku melalui fungsi motorik Sebaliknya lingkungan psikologis mempengaruhi pribadi dalam melalui proses persepsi Yang kedua, daerah pribadi dalam berisi aspek motivasional dan dibatasi oleh daerah persepsi motorik Sehingga tidak berhubungan langsung dengan lingkungan psikologis Yang ketiga, sel Setiap sel akan saling mempengaruhi, saling berkomunikasi, dan saling bersentuhan Sel berdekatan dengan daerah persepsi motorik atau sel perifer dan berada di tengah lingkaran atau sel sentral Semakin dekat dengan lingkaran daerah persepsi motorik, dorongan motivasional semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia Kita lanjut ke komponen struktur kepribadian yang ketiga yaitu daerah lingkungan psikologis Nah, daerah ini terletak di dalam elips tetapi berada di luar lingkungan Daerah ini dibagi menjadi dua, yang pertama region dan yang kedua adalah bondaris Dan berikut penjelasannya Yang pertama, region merupakan semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi Mempengaruhi dan menyibukkan fungsi kognitif manusia Setiap saat, region yang ada di lingkungan psikologis berubah-ubah jumlah dan jenisnya Tergantung banyaknya stimulus yang di persepsi individu Yang kedua, bondaris merupakan batas antar-sel, antar-region, daerah lingkungan psikologis dengan daerah persepsi motorik Dan daerah persepsi motorik dengan daerah dalam Struktur kepribadian yang dibatasi bondaris bisa saling berinteraksi atau saling independen Dan kita lanjut ke komponen struktur kepribadian yang keempat yaitu lingkungan non-psikologis Merupakan apa saja yang ada di lingkungan sekitar individu tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang Berupa benda, objek, fakta, atau situasi sosial Stimulus tersebut bisa sangat dekat secara fisik dengan orang tersebut Tetapi jika tidak menyentuh fungsi psikologis Maka stimulus itu secara psikologis berada di daerah non-psikologis Lanjut ke dinamika kepribadian Konsep-konsep dinamika pokok dari low wind terdiri atas energi psikis, tegangan, kebutuhan, tindakan yang meliputi vektor dan valensi, serta lokomosi Konstruk-konstruk dinamik ini menentukan lokomosi khusus dari individu dan cara ia mengatur struktur lingkungannya Lokomosi dan perubahan-perubahan struktur berfungsi mereduksikan tegangan dengan cara memuaskan kebutuhan Suatu tegangan dapat direduksikan dan keseimbangan dipulihkan oleh suatu lokomosi substitusi Proses ini menuntut bahwa dua kebutuhan erat bergantungan satu sama lain Sehingga pemuasan salah satu kebutuhan adalah melepaskan tegangan dari sistem kebutuhan lainnya Akhirnya tegangan dapat direduksikan dengan lokomosi-lokomosi murni hayalan Seseorang yang berhayal bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang sulit atau menempati suatu jabatan yang tinggi Mendapat semacam kepuasan semu dari sekedar berhayal tentang keberhasilan Lanjut ke perkembangan kepribadian Yang pertama yaitu diferensiasi Semakin bertambahnya usia, maka region-region dalam pribadi seseorang dalam LP-nya akan semakin bertambah Begitu pula dengan kecakapan-kecakapan dan keterampilan-keterampilannya Contoh nih, orang dewasa pasti lebih pinter buat nyembunyi isi hatinya daripada anak-anak Ini berarti region anak lebih mudah ditembus Yang kedua, perubahan dalam variasi tingkah lakunya Yang ketiga, perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya yang lebih kompleks Yang keempat, bertambah luasnya arena aktivitas individu Contohnya, anak kecil terikat oleh masa kini Sedangkan orang dewasa terikat oleh masa kini, masa lalu, dan juga masa depan Yang kelima, yaitu perubahan dalam realitas Dapat membedakan mana yang khayal dan mana yang nyata Serta pola berpikirnya juga meningkat Contohnya, dari pola berpikir asosiasi menjadi pola berpikir abstrak Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini Nah dari aku cukup sekian Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan Thanks for your attention and see you next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh